Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas token YOSHI lagi ya Jadi disini katanya token YOSHI udah mulai recover Jadi ada Kriptondo Maksudnya ada subscriber Ndo Ataupun orang yang komen di channel Kriptondo Bang coba bahas token YOSHI lagi Katanya token YOSHI sudah mulai recover Oke kita akan bahas ya Kemungkinan ini Nggak akan Ndo bahas ya di Twitter ya Sama seperti hal biasa yang Ndo udah bahas YOSHI di video mana ya Pokoknya nih yang ini ya udah bingung lalu Dan YOSHI masih tetap masih sama Masih update statusnya Masih retweet belum ada real ataupun pure aslinya Dari postingan Twitter di YOSHI ya Masih seperti hal biasa Retweet, retweet dan retweet Oke di CMC ini juga masih Nggak akan Ndo bahas Kayaknya kalian udah Masih pada tau lah Market capnya masih 40 juta Ya Dan rankingnya 395 ya Jadi hebatnya itu udah di update guys Dan supplynya juga udah ini Ininya juga Oke kita langsung masuk ke gate EO nya Dan kita lihat Apakah benar YOSHI sudah recover Kita langsung masuk ke 1 moon nya Lalu kita lihat Emang benar sih Udah mulai recover Udah ada ijo Di sebelah sini Untuk Bulan Juli Tapi tetep guys Masih Kalau kita lihat 1 day nya Masih terbawa Arus Bitcoin Sekarang Bitcoin lagi mau turun Nah Kemungkinan kalau emang Bitcoin Anjlok ya Nih YOSHI paling kecil-kecilnya Eh kecil-kecilnya Jatuh lagi Mungkinan di daerah sini nih Di MA 30 MA 30an ya guys ya Ya MA 30 palingan Kalau nggak MA 30 palingan Di deket merah sini Lalu emang jatuh lagi Tapi kita nggak tahu pastinya Itu bakal jatuh lagi Atau tidak untuk YOSHI Pastinya sih Apa ya Ini pasti bakal jatuh lagi Tapi nggak tahu nih Dekat daerah sini Apa jatuhnya Ke hanya ke daerah sini Atau sini Atau cuman deket Daerah sini doang Nah Itu nggak tahu juga Karena ini hanya prediksi doang Hanya prediksi Krypton dosa mata guys Dan Weekly nya juga merah ya Tapi Monthly nya ataupun bulanannya ijo Emang udah mulai recover Cuman recover nya Hanya sedikit Dan Kita hanya menunggu Kapan bisa ke 1 rupiahnya Jauh sih udah Seperti itu Intinya Kalo kalian mau beli secukupnya Jangan terlalu All in Karena all in itu Nggak terlalu Maksudnya Nggak terlalu Bagus juga ya Kalian ibaratnya Duit Banyak Masa cuma all in Di satu aset Harusnya Kalo mau Kaya Kalian harus Punya aset yang lainnya Jangan hanya satu aset Doang ya guys ya Oke Tadi sih yang bisa disampaikan Dari pembahasan ini Cukup simple Hanya melihat Bener dari cover apa enggak Ternyata Dan recover nya emang ada ya Untuk di bulan Juli Cuman sedikit Dan sekarang lagi emang terbawa Arus Bitcoin lagi nih guys Karena Bitcoinnya emang turun Oke Itu aja yang bisa anda sampaikan Thank you untuk semuanya Bye bye love you and endo Bye bye